Ya pemirsa, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar pelajari pengelolaan dan sistem kerjasama yang dilakukan di Skominfo Tabalong dalam upaya menghasilkan pemberitaan yang berkualitas. Kunjungan dilakukan ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tabalong sebagai leading sektor penyebaran informasi. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabalong menyambut kunjungan kerja yang dilakukan Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar pada 24 September 2021. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk bertukar pikiran dan pengembangan wawasan bagi Diskominfo Banjar khususnya dalam hal menciptakan pemberitaan yang berkualitas. Dalam kesempatan ini, Kepala Diskominfo Tiktabalong, Pemriyadin Hafiz menegaskan pentingnya tekat untuk merombak sistem hingga merekrut generasi muda dalam dunia kreatif, salah satunya di pertelepisian. Melalui diskusi kerja ini, Diskominfo Tiktik dan Persandian Kabupaten Banjar berencana mengadopsi sejumlah poin atau masukan dari Diskominfo Tabalong. Salah satunya sistem pengelolaan kelembagaan hingga cara membangun kerjasama yang baik untuk memproduksi pemberitaan. Melalui kerjasama ini, kedua belah pihak berharap dapat mengembangkan pusat informasi di masing-masing daerah dengan lebih baik lagi. Mohd Arya Aryadi, TB Tabalong, melaporkan.